Tim SAR gabungan mengevakuasi korban banjir di Kabupaten Bungo. Banjir terjadi dalam dua hari terakhir akibat intensitas hujan yang tinggi. Tim SAR telah mengevakuasi korban banjir di wilayah kecamatan Muko-Muko Batin 7, Kabupaten Bungo. Komandan pos SAR Bungo, M. Andri, pada Jumat 22 Desember 2023 mengatakan Tim pos SAR Bungo menerima info dari BPBD telah terjadi bencana banjir dengan ketinggian kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter di wilayah Dusun Baru Pusat Jalo dan Dusun Bedaro. Beberapa warga meminta bantuan untuk dievakuasi dikarenakan jembatan tidak bisa dilewati karena terdampak banjir. Tim pos SAR Bungo bergerak menuju lokasi kejadian dengan membawa rubber boat, truk personel, serta peralatan water rescue lainnya. Personel pos SAR Bungo langsung bergabung dengan tim SAR gabungan lainnya yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, Dinsos, dan instansi terkait. Terdapat ratusan rumah yang terendam banjir dan puluhan kaka yang perlu dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kemudian kemarin, tim pos SAR Bungo juga mendapatkan informasi bahwa warga di Dusun Puntiluhur, kecamatan Bungo Dhani membutuhkan evakuasi. Korban banjir yang terdampak di sana sekitar 107 kaka dan terdapat balita serta ibu menyusui yang terjebak banjir. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim pos SAR Bungo melanjutkan proses evakuasi di Dusun tersebut, ujar Andri. Dia menyampaikan proses evakuasi dilakukan pada intensitas ketinggian banjir sekitar 1 sampai 1,5 meter. Tim pos SAR Bungo mengevakuasi lansia serta ibu di desa Lubuk Tenan, kecamatan Batin 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!